Hai hai para penggemar serial drama India dimanapun Anda beredar semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya Untuk yang baru saja bergabung di channel ini ada baiknya klik tombol subscribe, like, share, and comment Dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal alur cerita selanjutnya Adegan dimulai saat Krishna mengunjungi Dewa Indra Dan memintanya untuk berhenti melampiaskan amarannya kepada Frindavan dan berhenti membanjirinya Dewa Indra mengatakan Krishna menyalahgunakan kekuatannya dan memintanya untuk tidak ikut campur Krishna meminta Dewa Indra untuk melakukan darmanya dengan kekuatan penuh Sementara dia melakukan karmanya dengan kekuatan penuh Dia kembali ke Frindavan Warga Frindavan takut melihat Frindavan tenggelam dalam banjir Purohiji menyarankan semua orang untuk mencari pengampunan Dewa Indra dan mempersembahkan pengorbanan apapun yang mereka bisa Dia sudah mengatakan mereka hanya memiliki satu sapi tersisa Semua orang setuju untuk mengorbankan sapi itu Karena menghentikan mereka dan meminta mereka untuk mempercayainya dan mengikutinya ke Gunung Govardhan Mereka semua setuju dan mengikutinya Dewa Indra marah dan menunjukkan badai petir Narat menyarankan dia untuk memahami permintaan Kana dan berhenti mengganggu warga Frindavan Dewa Indra semakin marah dan memerintahkan Sampartak untuk memastikan warga Frindavan tidak mencapai Gunung Govardhan Warga Frindavan mengikuti Kana dan bertanya mengapa dia membawa mereka hanya ke Gunung Govardhan Karena mengatakan mereka akan segera mengetahuinya Di sisi lain Dewi Gaurimara melihat kesombongan Dewa Indra Dewa Siwa memerintahkannya untuk mempercayai Kana dan melihat bagaimana dia menangani Dewa Indra Kana dengan tim mencapai dasar Gunung Govardhan Tim bertanya mengapa dia membawa mereka kesini Dia menjelaskan arti Gunung Govardhan Dan mengatakan itu akan melindungi mereka dari banjir Radha memintanya untuk menunjukkan lelanya sekarang Dewa Indra semakin marah dan menyerang Gunung dengan badai petir lagi Warga Frindavan menjadi takut dan mengira mereka seharusnya tidak mendengarkan Kana dan menghadapi kemarahan Dewa Indra Radha menghadapi mereka bahkan para Dewa meminta Dewa Indra untuk menghentikan ketidakadilannya Tetapi dia tidak mendengarkan mereka karena menyarankannya Tim untuk mengangkat Gunung dan melindungi diri dari murka Dewa Indra Mungkin cukup sekian sinopsis kali ini dan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!